Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat strabis Ketemu lagi nih dengan saya Hedy dalam acara istana sehat ya Nah disamping saya ini ada dokter Wicaksono Dokter dari Widya Bakti Inti Nah selamat pagi dok Selamat pagi apa kabar nih Baik pak Tetap sehat Ini kebetulan sudah lama sekali nih ya Kita tidak pernah berbincang-bincang ya dok ya Mengenai kegiatan istana sehat ya Mengenai tayangan istana sehat Nah sebetulnya nanti kita coba mulai lagi ya dok ya Mengenai kegiatan apa istana sehat ini Kita coba kumpas lagi mengenai beberapa penyakit yang mungkin rentan ya Berada di masyarakat ya dok ya Nah sekarang dok Ini saya kan berada di Apa di aula ya Di aula PT Inti Nah kelihatannya ini sedang mengadakan kegiatan aktivitas general check up ya dok ya Betul sekali Nah kira-kira general check up ini Biasanya harus dilakukan berapa tahun sekali ya dok ya Dilakukan oleh kita nih dok ya Ya baik Jadi begini pak General check up itu sebetulnya Untuk mengetahui secara cepat Keadaan kesehatan seseorang dalam suatu periode Sering tidak hanya itu juga tergantung kepada Risiko akibat pekerjaan seseorang Ya misalnya seseorang yang Bekerja di ruang Apa namanya Kelainan rongsen radiologi itu Itu bahkan setiap bulan dicek kesehatannya pak itu Ya ditakar kondisi paparan radiasi kepada tubuhnya itu Ya Jadi paling tidak bisa dilakukan setahun sekali Setahun sekali ya Paling tidak ya Nah kemudian Variasinya juga berbeda pak Mungkin kalau masih muda Ini orang ini biasanya belum terlalu Banyak atau belum ada sakit Jadi tidak terlalu banyak variasinya Tapi pada orang-orang tertentu Karena usia atau pekerjaan itu Yang dipiksa bisa lebih banyak gitu pak Macam-macam pemeriksaannya itu Misalnya saat ini Orang-orang di atas sempur 40 Itu sudah rentan untuk terkena Kencing manis misalnya pak itu Nah tapi kalau muda kan jarang Nah jadi kalau masih muda Ada tanda-tanda tertentu tentang kencing manis Bisa kita tambahkan disitu kepada yang bersangkutan Begitu Nah ini dalam program Widya Bakti ini Mengenai General Checkup ini Gimana dok Apakah ada permintaan Atau memang ada program tersendiri nih dok Ya jadi begini Sekarang ini Setiap perusahaan pak Itu sudah harus melakukan program K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ya Jadi artinya Ada poin-poin di mana Pekerja atau karyawan ini Harus dimonitor kesehatannya Jadi MCU ini atau Checkup ini adalah satu keharusan Yang harus dilaksanakan oleh Suatu perusahaan pada karyawannya Untuk menjamin Pemeliharaan kesehatan Kesehatan dalam pekerja Begitu Nah kalau di dalam Kegiatan General Checkup ini Yang sekarang dilaksanakan oleh WBI Apa aja nih dok ya Ya jadi Yang lasing adalah Satu pemeriksaan fisik Ya kemudian ditudang dengan Hasil laboratorium Nah nanti kalau sudah Keluar hasilnya Akan kita Bandingkan antara hasil Pemeriksaan Termasuk wawancara Dan hasil laboratorium yang ada Nanti ada rencana tindak lanjut Begitu Oh gitu ya dok ya Oke Nah dok Kelihatannya nih ya Sekarang ini kan banyak sekali nih ya Penyakit-penyakit yang memang Datang yang Tiba-tiba ya Contohnya lah Seperti saya ini kan Mengindah penyakit Diabet ya Nah terus juga kan Kalau Lu juga Nggak cepat sembuh Lama banget Gitu dok ya Nah itu apakah karena memang Imun Imun dari tubuh kita Yang terpengaruh Atau gimana pak Ya baik Jadi Kita kembali Hal yang mendasar adalah Dalam sebuah perusahaan Jadi pekerja itu adalah Satu keharusan bagi setiap orang Jadi dia akan mencari nafkah Nah setelah disitu Setiap pekerjaan ini Memberi risiko sendiri-sendiri Misalnya orang pekerja di Batubara Misalnya orang pekerja Sebagai karyawan di Garmen Ya itu nanti ada risikonya Nah bagaimana dengan di PT Inti sendiri Disini ada dua hal Mereka pekerja dalam kantoran Yang duduk terus-menerus Dan mereka yang banyak Bekerja di lapangan Nah itu satu Jadi beda risikonya Kemudian yang lain adalah Dengan bertambah umur Orang akan rentan Mendapat suatu penyakit Nah secara teoritis Setelah umur 50 Itu kemampuan badan Akan banyak drop Nah disitu Jadi mulai Orang itu Lebih Risiko mendapat Darah tinggi Atau risiko Mendapat Kenceng manis Dan lain sebagainya Tapi penyakit ini Kadang-kadang Bisa muncul Lebih cepat Kalau ada faktor keturunan Ya Atau dia dalam pekerja Tidak memperhatikan Kesehatannya Makannya Tidak sesuai Dengan menu yang baik Kurang olahraga Mungkin juga kurang Rileks Dan lain sebagainya Seperti itu Aduh terima kasih Sekali nih dok ya Sudah lama sekali nih ya Kita tidak ada perbincangan Mengenai Kesehatan nih ya dok ya Jadi nanti kita juga Ada program Mengenai Kesehatan Halo para Sahabat Setrabis ya Kita coba nanti Minta informasi lagi nih Dengan dokter Wijak Sondor Kita lihat juga Nanti Mengenai Paparan Apa aja nih Yang harus dilakukan Oleh kita nih ya Dalam Pengecekan Kesehatan Untuk itu Kita lihat dulu nih Yang satu ini Kesehatan 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 Kesehatan